Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih Cara mencari KPK dan FPB dari 2 buah bilangan 98 dan 14 Kita langsung saja caranya sangat mudah Salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu menggunakan pohon faktor Kita akan mencari pohon faktor dari 98 dan 14 terlebih dahulu Perhatikan Kita akan mencari pohon faktor dari 98 Kita harus membagi 98 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Urutan prima dari bilangan yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita harus mencoba dari bilangan prima terkecil yaitu 2 Apabila tidak bisa kita coba dengan 3 dan seterusnya Paham? Kita langsung saja 49 merupakan bilangan genap sehingga pasti dapat kita bagi 2 98 dibagi 2 berapa hasilnya? 98 dibagi 2 hasilnya 49 49 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa karena bukan bilangan genap Dibagi 3 juga tidak bisa Dibagi 5 juga tidak bisa Kita bagi 7 49 dibagi 7 hasilnya 7 7 merupakan bilangan prima Apabila sudah menghasilkan bilangan prima maka pohon faktor dianggap selesai Kita lanjutkan ke bilangan 14 14 dapat kita bagi 2 karena bilangan genap hasilnya 7 7 merupakan bilangan prima oleh karena itu pohon faktor dari 14 juga dianggap selesai Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya Menuliskan faktor risasi primanya Perhatikan pohon faktor Dapat 2 dikali 7 7 nya ada berapa? 1, 2 Sehingga 7 bangka 2 14 2 dikali 7 Lalu cara mencari KPK dan SPB nya bagaimana kak? Silahkan diperhatikan Untuk KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktor risasi prima Apabila ada yang sama kita cukup tulis 1 kali saja Dan apabila ada yang sama namun berbeda pangkatnya Kita tulis yang paling besar Disini ada 7 yang sama dengan 7 7 pangkat 2 sama dengan 49 2 kita tulis 1 kali saja 7 dan 7 pangkat 2 lebih besar yang mana? 7 pangkat 2 7 pangkat 2 yang kita pakai 2 dikali 49 sama dengan 98 Sehingga kita telah temukan KPK dari 98 dan 14 adalah 98 Lalu cara mencari SPB nya bagaimana? Cara mencari SPB Kita hanya menggunakan angka yang terdapat di semua faktor risasi prima Apabila ada yang sama kita cukup tuliskan 1 kali saja Disini ada 2 dan 2 Kita tulis 1 kali saja Dan apabila ada yang sama namun berbeda pangkatnya Kita justru menggunakan yang paling kecil Kalau KPK tadi menggunakan yang paling besar Kalau FPB menggunakan yang paling kecil 7 dan 7 pangkat 2 lebih kecilan yang mana? Itu 7 Kita pakai yang 7 2 dikali 7 14 Sehingga KPK dan FPB dari 98 dan 14 adalah KPK nya 98 FPB nya 14 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb